Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Mengapa? Karena pada akhirnya negara ini adalah negara yang besar. Memerlukan pemikiran yang besar, jiwa yang besar, dan tindakan-tindakan yang besar. Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaymin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Akhirnya, kepada seluruh kata demokrat, saya berpesan. Tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Lanjutkan kerja kata-cita, tetaplah rendah hati, juga tetap percaya diri. Sukses dan kemenangan tetap bisa kita raih tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral, etika, serta kehormatan dan persahabatan. Tuhan tidak tidur, ia tahu apa yang kita niatkan, kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan. Insya Allah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Terima kasih Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.